selamat siang teman-teman pada hari ini kita akan melakukan percobaan keempat yang berjudul diagram fasa binar venol air sebelum kita masuk ke percobaannya yang pertama kita harus memperhatikan terlebih dahulu alat pelindung diri dimana disini kita menggunakan tiga alat pelindung diri yang pertama yaitu jaslab kemudian yang kedua adalah sarung tangan dan yang ketiga adalah kacamata googles dimana apd ini digunakan karena kita akan menggunakan bahan venol yang bersifat korosif selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini yang pertama yaitu untuk alatnya sendiri ada tabung reaksi dimana tabung reaksi ini digunakan untuk larutan venol dan airnya kemudian yang kedua ada botol timbang dimana botol timbang ini untuk mengambil venol karena karakteristik dari venol sendiri yang bersifat korosif selanjutnya adalah ada corong corong pisah dimana corong pisah ini digunakan untuk proses pemisahan antara larutan venol dengan air kemudian ada Erlenmeyer digunakan untuk mengambil atau hasil dari pemisahannya kemudian ada spatula kaca digunakan untuk mengaduk larutan venol dan airnya kemudian terdapat termometer digunakan untuk mengukur suhu pada saat perlakuan suhu kemudian ada glass backer digunakan sebagai tempat pemanasan air maupun penangas esnya kemudian terdapat aluminium foil digunakan untuk menutup tabung reaksi yang berisi venol dan air selanjutnya ada pipet ukur dan pola filler digunakan untuk mengambil air dan juga venolnya kemudian terdapat statif dan klem digunakan sebagai tempat untuk meletakkan corong pisah dan kemudian yang terakhir yaitu adalah hot plate dan juga neraca analitik yang digunakan sebagai variasi suhu dan juga untuk menimbang venol dan airnya yang kedua yaitu bahan yang digunakan pada percobaan ini yang pertama yaitu ada venol di mana venol karakteristiknya seperti yang ada di gambar yaitu bersifat higroskopis dan juga bersifat korosif kemudian yang kedua yaitu ada es batu sebagai pengatur suhu atau mendinginkan suhu larutan kemudian yang ketiga yaitu ada aquades sebagai bahan kedua dan yang terakhir yaitu terdapat vaselin yang digunakan untuk melapisi leher dari corong pisah selanjutnya adalah prosedur dari percobaan keempat yang pertama yaitu kita akan mengambil venol dan air sesuai dengan tabel pertama pada tabel pertama terdapat 11 variasi dan disini kami akan menampilkan satu variasi yaitu variasi pertama kita akan mengambil 10 gram venol dan juga 4 gram air perlu diperhatikan bahwa kita mengambilnya harus di lemari asam karena sifat venol sendiri yang bersifat korosif dan juga higroskopis disini kita mengambil karena venol yang ada di tempat ini tidak berupa padatan alias berupa cairan maka kita mengkonversinya dengan menggunakan remus densitas yaitu kita akan mengambil sebesar 10,7 mili venol setelah kita ambil sebesar 10,7 mili kita tuangkan ke dalam tabung reaksi karena disini venol yang digunakan yaitu berfasa larutan atau cair maka kita langsung memasukkan ke dalam tabung reaksi tidak diperlukan botol timbang kemudian selanjutnya kita akan mengambil airnya sebesar 4 gram kita konversi dengan densitas maka kita ambil sebesar 4 mili selanjutnya kita akan mengambil air sebanyak 4 gram dan kita konversi menggunakan remus densitas maka kita ambil 4 mili air setelah kita ambil 4 mili air kita masukkan langsung ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi venol kemudian dilakukan pengadukan pada tabung reaksi dan kemudian kita diamkan sebentar untuk melihat apakah kedua larutan ini homogen atau heterogen setelah kita tunggu beberapa saat kita cek kembali untuk larutan venol airnya disini kita lihat bahwa larutan venol air yang bercampur yaitu homogen kemudian selanjutnya kita cek suhunya untuk larutan venol air disini suhu yang tercatat pada termometer yaitu 30 derajat celcius setelah itu karena larutannya homogen kita kemudian panaskan dengan suhu tinggi kemudian kita dinginkan secara perlahan pada penangas es dan kemudian suhu akan dicatat ketika larutannya kembali menjadi heterogen selanjutnya yaitu karena larutan venol airnya pada tabung reaksi yaitu homogen kita panaskan di hot plate dengan suhu tinggi kita set terlebih dahulu sekitar ke suhu 70 derajat kemudian kita cek berkala untuk suhu dari venol airnya setelah mencapai 70 maka kita akan dinginkan dengan penangas es selanjutnya setelah kita memanaskan venol airnya disini suhu dari venol airnya terbaca 68 derajat celcius kemudian langkah selanjutnya yaitu kita dinginkan secara perlahan di dalam penangas es kemudian nanti kita lihat suhu waktu homogen selanjutnya setelah kita masukkan ke penangas es beberapa saat kita akan melihat hasilnya di penangas esnya disini sudah terlihat bahwa sudah menjadi heterogen antara larutan air dengan venolnya dan suhu yang teramati disini yaitu sekitar 15 derajat celcius selanjutnya adalah dengan pembuatan dari garisasi pertama kita mengalaskan vaselin pada bibit dari corong pisah setelah vaselin sudah dioleskan corong pisah siap disi dengan venol dan juga air setelah corong pisah dibeli air dan juga venol langkah selanjutnya adalah kita koncok pelan-pelan lalu setelah kita telah koncok pelan-pelan kita ukur suhunya berapa menggunakan termometer setelah kita ukur suhu yang didapatkan adalah 33 derajat celcius lalu selanjutnya adalah kita tunggu agar larutannya telah benar-benar heterogen dan lalu kita pisahkan menggunakan LMR setelah larutan heterogen langkah selanjutnya adalah dengan mengukur suhu dari larutannya kita gunakan termometer disini termometer menunjukkan suhu sekitar 32 derajat celcius selanjutnya kita pisahkan dengan membuka knob dari corong pisahnya selamat menutupak selamat mencoba bagai senti dan meter garam kurasa icles sebelum kita menimbang venolnya kita ukur dulu berapa berat dari botol timbangnya disini terlihat bahwa masa dari botol timbangnya adalah 36,1527 gram setelah venol dimasukkan ke dalam botol timbang masa dari keseluruhan adalah 46,2419 gram terlihat pada masa dari air beserta botol timbangnya adalah 51,0229 gram selamat menikmati